Hai teman, kembali lagi dengan saya Bernhard Farah dan hari ini kita akan mengulas tas baru nih gak baru banget sih sebenernya, tapi baru mau dipakai lagi Hai teman, berlangganan dulu yuk ke kanal ini dengan cara menekan tombol subscribe jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng agar kita dapat terus berhubung terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya selamat menikmati tas yang bener-bener durable dan bener-bener bisa dibawa kemana aja dari Calibre karena gue mau ngubah pemakaian tas ini ini tadi sebenernya tas gue pake setelah gue sudah tidak aktif setiap hari jadi jurnalis gue udah mulai pake ini untuk kerja kantoran tapi karena sekarang gue pengen merekam konten dimanapun dan kapanpun jadi gue balik lagi ke tas itu dan tas ini mau gue simpen ini tas brown baffle yang kulit terus kita mau ganti ke tas ini nih dari Calibre nah kalo di konten sebelumnya kamu kalo belum nonton bisa liat disitu di brown baffle ada beberapa barang yang sebenernya sama cuman ada beberapa barang tambahan yang gak muat di tas brown baffle tapi muat di tas yang ini nih di tas Calibre ini nah jadi gue udah beli sebenernya 2 tahun yang lalu dan gue pake saat gue jadi jurnalis aktif setiap hari ini gue pake dan ini udah gue lengkapin juga ada karabiner nya ini gak include ya jadi gak termasuk kunci-kunci juga gak termasuk ini gue beli lagi dan sekarang kita liat aja ada apa aja fitur tas ini kalo di konten video gue yang sebelumnya gue ambil dari tas terus gue keluarin satu-satu barangnya kalo disini enggak jadi barangnya udah gue jajarin dan ini penataannya sesuai dengan tas yang kemarin brown baffle cuman ada sedikit tambahan nih di sisi sini ada sedikit tambahan barang-barang dan di atas Mac gue ini ada tambahan 3 barang nih ada penutup mata, ada sandisk, sama satu lagi ada masker oke kita ulas luarnya dulu, nah luarnya ini ini dari bahan kain yang kuat banget ini gak tahan hujan sih emang tapi hujan tuh gak langsung masuk tapi dia juga udah ngelengkapin pake ini nih disini ada sliding nya dia udah ngelengkapin pake ini nih kayak untuk menangkal hujannya pake ini terus kita tinggal sarungin aja di tasnya, ini juga lumayan gede sih oke, nah terus dia slotnya itu ada satu disini, terus ada dua disini, ada tiga disini, terus ada empat disini terus ini juga ada clipnya, ini clipnya memang pake plastik nah ini dari clipnya terus disini gak ada lagi, jadi cuma satu, dua, tiga nih yang kecil di atas terus ada dua untuk taro botol minum atau untuk taro tripod nih bisa dan dia juga bisa ada, ini juga ya ada untuk clipnya lagi di samping kiri dan samping kanan samping kanan juga ada sama clipnya, nah terus kalau di bagian belakangnya kita lihat di bagian belakangnya itu disini strapnya ada clip lagi, balik lagi terus ini juga ada yang buat kencengin disini, bentar nah ini ada buat kita kencengin disini kayak gitu terus juga disini sebenernya ada nih satu lagi cuman gak lagi gua pake, jadi dia bisa kita slipin di dalam sini itu untuk satu tambahan lagi disini tapi jujur gua gak suka banget pake itu dan gua belum menemukan itu ada dimana jadi harus gua cari lagi kayaknya tapi emang gua gak pernah pake itu karena gua gak suka dan ngeplek-ngeplek kalo misalnya kita pake dan kalo kita pake ini bener-bener fit banget temen-temen oke langsung kita buka aja ya ada apa aja dalamnya nah kita lihat disini dari kamera atas ini ada satu slot ada dua slot ada slot tiga ada slot empat jadi ada empat slot di dalam dan sini ya ada satu dua tiga empat nah yang ini biasanya gua buat taro-naro dokumen nih di yang slot pertama naro dokumen dan gua juga pernah naro botol minum bleeder itu bukan botol minum ya kayak bleeder water something itu bisa nyolok kesini terus gua nyolokin ke sini nih dia ada bolongan nih kita lihat nih ini ada bolongan nah itu tuh jadi dari dalam keluar dan itu lucu banget sih menurut gua buat itu gua jadi ada selang gitu keluar dan itu cukup ga berguna ya tapi kalo misalnya kamu suka naik sepeda terus kalo pengen pake bleeder nah itu lumayan berguna sih pake tas ini bleedernya ditaro disini waktu itu kalo ngasih 1 atau 2 liter gitu bleedernya terus disini buat naro laptop dia juga ada strapnya jadi laptop kita ga gampang jatuh disini ada keterangannya juga bahkan dia ngasih keterangan-keterangan oh ini bagusnya buat laptop terus disini ada buat tablet dan di depan biasanya juga bisa ditaro juga untuk yang lain tapi kalo dokumen biasanya gua taro disini sih lebih aman aja dan dia kalo hujan kan dari atas nah di belakang biasanya gua ga kena hujan lalu terus yang di slot disini oh ada 1 slot lagi di tengahnya nih ada 1 slot lagi nih ternyata jadi ada 1,2,3,4,5 slot slot di total dari atasnya ini kita tutup dulu slot kedua nih disini nah biasanya slot kedua ini yang kecil ini gua pake buat waktu itu audio recorder tapi ini gua belum kepikiran nih nanti bakal gua pake apa ya slot kedua ini karena gua sudah tidak bawa audio recorder lagi tapi mungkin kemungkinan besar gua bakal cari barang-barang yang memang harus gampang bisa gua pake dan dia ga bisa gua kunci karena kunci itu cuma ada di slot yang ketiga sama slot pertama jadi dia resletingnya ini itu cuma ada 1 kalo yang di slot kedua jadi slot 1 sama slot yang ketiga itu ada ada 2 resletingnya jadi kita bisa kunci nah jadi keamanannya rada kurang sih kalo untuk di slot pertama sama slot keempat dan slot kelima nah untuk slot kedua ini bener-bener kecil sih cuman segini aja nih nah cuma segini nih oke oke terus di slot ketiga sekarang kita buka nah ini nih di slot ketiga ini banyak banget kompartemennya bener-bener banyak banget kompartemennya kita lihat disini ya nah itu dia tuh sampai ke dalam sini sampai ke dalam sini nah kita review dari kompartemen yang pertama ya teman kompartemen yang pertama itu disini ini cukup dalam wah ada karabiner lagi gue suka banget karabiner karena itu bisa dipakai buat apa aja nah ini bisa kita taruh juga barang-barang sini lumayan luas ya seginilah kalo tangan gue masuk terus abis itu disini ada resletingnya nah ini juga sama ini cuman satu pergelangan tangan gue aja yang masuk gak bisa sampai dalam banget disini ada tempat buat taruh mouse disini ada tempat buat taruh handphone kecil bisa handphone handphone kayak handphone handphone SIA jaman dulu gitu terus disini ada tempat buat taruh pulpen nih ada dua biji satu dua terus disini ada tempat buat taruh plastis juga disini ini apa nih kalo disini sih gambarnya flash drive USB kita bisa naruh USB disini juga terus ada kamera pocket bisa ditaruh disini terus sama kabel-kabel juga jadi ada total kompartemen yang ada ada strap ini ada satu, dua, tiga, empat yang bawah lebih gede dua kali lipat dari yang atasnya ini gue zoom lagi kesini nah ini nih lebih gede dari yang atasnya terus disininya juga ada strap lagi nih buat kamera kedua nih ini soalnya gambarnya dua-duanya kamera nah tapi yang ini lebih kecil sih ukurannya cuman segini doang sama disini satu nah dari pengalaman gue pake ini sih memang gak bisa semuanya gue masukin ya apalagi dua kamera gue belum pernah nyoba karena saat nanti kita isi barangnya disini terus plus kita isi barang di slot kelima nih itu padet sih yang ini jadi kalo slot kelimanya kita gak banyak barang sebenernya bisa aja nah ini slot keempat ini sama pake rest lighting juga segini dia isinya gak terlalu gede juga cuman ini kalo bisa dibilang dua kali lipat dari slot yang ke dua slot yang kedua ini dua kali lipatnya ya dan dia bahannya beda yang ini kainnya lebih tipis dari yang slot kedua slot kedua ini kayak blue drew tapi tipis gitu kalo yang slot keempat ini kayak kain biasa aja terus yang slot kelima nih yang bisa kita ada clipnya kayak gini ini bener-bener gak aman kalo kamu misalnya naro elektronik ya tapi ini lumayan lah buat tempat naro baju ganti dan segala macem tuh bisa kalo misalnya baju-bajunya basah dan segala macem bisa di taro disini gitu nah sekarang kita cobain ya tapi gue pengen cerita dulu deh dikit tas ini bener-bener nemenin gue banget disini waktu itu gue taro laptop sama laptop Mac ini terus abis itu juga gue taro semua barang-barang disini rata-rata udah pernah gue taro juga terus waktu itu gue taro gorila pot dan lain-lain tapi sekarang gue barang-barangnya udah mulai nambah nih jadi kalo misalnya kamu pengen liat barang-barang dari sini nih bagian sini ke kanan nah itu udah udah pernah gue pasang sebenernya di di video yang si Brown Buffle itu semuanya muat tapi dari sini ke kiri nah ini baru nih segini nih baru nah jadi kita bakal liat ya kira-kira muat apa enggak nih barang-barangnya oke so yang pertama gue mau masukin nah ini dulu deh ini dia plastik buat dulu gue pake plastik tapi karena sekarang lebih peka lagi sama lingkungan dan kita harus menjaga lingkungan kita teman-teman jadi gue sudah memakai tas yang bisa dipakai kembali tanpa gue harus emm membuang-buang plastik kemana-mana gitu jadi gue udah pake plastik ini dan ini sebenernya udah gue punya tuh lama banget dari sejak gue SMA cuman gak pernah dipake dan digeletak gitu aja nah ini karena ini kemungkinan dicurinya sedikit jadi gue bakal taruh ini di luar ya jadi bisa kita clip aja nih di salah satu bagian disini mungkin di kiri nah masangnya rada susah kayak nyopotnya juga pasti rada susah dan itu bagus terus satu udah satu barang nah tisu ini tisu ini sering butuh dan gue bakal nempatin di tempat yang dulu gue pernah pake di paling depan di slot kelima disini disini tisu basah dan tisu kering nah kenapa sih bawa tisu gitu kan karena kita gak tau kapan tubuh kita mengeluarkan keringat berlebih ya temen-temen jadi kita bisa pake tisu itu dan di kelas grooming itu gue pernah diajarin juga bawalah tisu kemana pun kamu pergi lalu lalu ada obat-obatan nah obat-obatan gue juga bakal taruh di slot kelima juga yes yes pake tisu pasah kesempatan sama listerin gue bakal taruh di slot kelima dan buku catatan yes gue bakal taruh di slot kelima yang ini Jadi slot kelima sudah terisi Dengan buku catatan Obat-obatan Listerin tadi termasuk juga Dan tisu basah serta tisu kering Oke dompet nanti aja dulu Karena dompet biasanya kalau gue gak taruh di tas Gue bisa kantongin dompet Nah lalu kartu nama Ada dua kartu nama Dan ada kunci Nah kartu nama dan kunci ini Serta Swiss Army Knife Swiss Army Knife ini Kalau misalnya kamu udah pernah lihat video yang Brown Buffle Ini kamu skip aja Ke beberapa menit setelahnya ya Nanti kita taruh di deskripsi di bawah tentang part-partnya Karena gue bakal jelasin ulang nih Nah Swiss Army Knife ini bener-bener berguna banget Ini Swiss Army Knife Explorer Waktu itu gue beli di Jerman temen-temen Kenapa gue beli ini? Karena emang ini bener-bener seberguna itu Semuanya tuh ada gitu ya Dari mulai Yang ada yang kita butuhin lah tools-toolsnya gitu Ini yang ngebuat kita jadi manly banget Karena kita punya tools-tools kayak dua pisau Terus kayak ada pembuka botol nih Kalau yang suka minum-minum nih buka botol gitu kan Terus abis itu Ada magnifier Kacau pembesar Terus juga ada Ada obeng Nah jadi kita bener-bener ini berguna banget lah Kalau misalnya kamu pengen Ngebuka box Terus abis itu juga ngerapihin barang Terus kamu juga mungkin ada diminta gunting Atau segala macem Di sini juga lengkap Bahkan kadang nih gunting kuku ini Gue pake untuk gunting kuku yang ada di tangan Kalau kuku kaki gue gak pake ini ya Karena Susah juga dan Jorok aja sih kuku kaki Tapi kalau misalnya kuku kaki Gue pake ini Nah ini Ini selalu gue bawa kemana pun Karena Ini bisa untuk keamanan Untuk alat-alat yang dibutuhkan juga Karena dulu waktu di Jerman Lumayan Inilah Lumayan rawan Gue suka pulang malem-malem Jadi gue kepikiran buat beli ini Dan gue sayang banget sih sama barang ini Gue berharap suatu saat Indonesia bisa bikin Barang kayak gini sendiri Nah terus kedua Di sini ada kunci Yang ada karabiner Yang ada kuncinya Terus ada lanyard juga Jadi gue bisa kalungin Terus juga di sini kuncinya Gue pake Key Eyesmart Terus di sini ada slot 4 kunci Di sini Sebenernya bisa 5 Cuman kepenuhan Terus di sini juga bisa Diisi 3 lagi Karena ini gue udah Sambungin ke karabiner Tapi gue gak menyarankan sih Untuk terlalu banyak Karena nanti kalau terlalu banyak Jadi berat Dan jadi keras dia Kalau misalnya Terlalu banyak Ini copot pasangnya juga Gampang banget Bisa pake kuku Dicopotin Dan bisa dipasangnya Pake kuku juga Dan semua detail-detail Barang-barang ini Kalau kamu mau liat Nanti di ulasan-ulasan gue yang lain Juga ada Ini gue bakal taro Di slot kedua Di slot kedua Di slot kedua Lalu Ada 2 Kartu nama Tempat kartu nama Ada 2 Nah Kalau tempat kartu nama Ini nih Ini gue pake Untuk kartu nama Punya gue Jadi biasanya Kalau gue ngasih ke orang Gue pake yang ini Dan Satu lagi Tempat kartu namanya Ini bahannya plastik Kalau yang satu lagi ini Bahannya Ya Ini kayaknya sih Kulit sintetis Di dalamnya blue drew Terus Disininya stainless steel Ini lebih aman aja sih Ini biasanya buat naro Kartu nama dari orang lain Jadi kalau orang lain Ngasih kartu namanya ke gue Gue taro disini Biar lebih aman Sedangkan kartu nama gue disini Walaupun gak aman Ini bisa lebih cepat Dibuka tutupnya Dan disiap Dia juga bisa langsung scan gitu Kartu nama gue Dan kartu nama gue ini Pake pranala.xyz Jadi kamu bisa tukeran kartu nama Simless Cepat Dibuka aja pranala.xyz Promosi Nah Ini gue bakal taro Di tempat yang sama Tadi sama kunci Oke Karena kita butuh Kalau misalnya mau ngasih Kartu nama kita butuh Cepat ya Jadi gue taro disitu Dan Sudah penuh Teman-teman Oke Dua slot udah penuh Slot kelima Dan slot kedua Sudah penuh Sekarang kita ada Masih banyak barang yang lain Lalu Kita buka Slot ke satu Untuk taro barang-barang yang Penting banget Namanya Nah Jadi ini ada tiga barang tambahan juga Yang gue bawa Ada penutup mata Jadi kalau misalnya gue mau tidur Gue bisa bawa ini Bisa pake ini Dimanapun gitu kan Biar Gue lebih dapet Quality sleep Dan itu penting banget Kata dokter gue Bern Oke lah Kegiatan lo banyak Tapi kalau lo tidur Lo harus quality sleep Dan Kalau bisa Cahaya tuh makin sedikit Oke Siap dokter Lalu disini ada Masker Kita harus jaga juga Kemana-mana ya Ini maskernya gue pake yang Simple aja Kayak gini Nah terus ini Nah terus ini Kemarin ketinggalan nih Ke review di brand Waffle Padahal ini juga udah ada Jadi Sebenernya gue pake Sandisk yang 128GB Ini Sandisknya yang Fit Kalau gak salah Ultra fit Ini bisa langsung Dicolok kayak gini Ke Macbook Atau ke Laptop yang lainnya Nah Dan lo gak perlu Copot-copot lagi Walaupun Terkadang kalau di rumah Gue copot juga sih Cuman kalau di luar apa segala macem Gue gak pernah nyopot Nah Kenapa alasannya Karena gue nyopot Karena dia tuh suka panas Kalau kelamaan gue pake gitu Jadi kadang gue copot Kalau di rumah Soalnya kalau hilangnya di rumah Biasanya ketemu lagi Nah ini gue bakal taro Di slot yang pertama Oke Kita taro di slot satu Selesai Masker Masker Dan untuk Ini Nanti dulu Belum tau nih Mau ditaro dimana Jadi Kita taro dulu ya Oke Masih banyak barang yang lain Oke Sekarang USB stick USB stick ini harusnya masuk ke kotak gitu Jadi kita masukin semuanya nih Dalam kotaknya Ini Nanti Headset nanti Ini juga Nanti Kita masukin yang ada disini dulu Oke Ini Nah ini teman-teman Ini adalah Konektor dari Mini DV Atau Thunderbolt Nah kalau misalnya di Mac Air ya Untuk ke HDMI sama PGA Lalu Ini dari Unit Ini gue juga ada Ulasannya di video yang terpisah Jadi gue gak lama-lama Langsung aja gue masukin juga Intinya itu multiple connector Simple deh Gue kasih tau dikit dulu Intinya ini multiple connector Jadi Semua colokan-colokan tuh ada disini semua nih Kabel USB-C ke USB-C Colokan-colokan semua ada disitu Termasuk untuk buka Tutup SIM card Terus untuk naro nano SIM Bisa disini Jadi kalau kamu punya nano SIM Apa SIM card lebih dari satu Providernya Bisa ditaro disini Dan dia juga bisa berfungsi sebagai Stand handphone Oke Lalu selanjutnya Ini ada Apa lagi USB stick USB stick ini Dan ini ada Konektor Konektor sama Micro SD ke SD card Nah Ini pokoknya intinya Sambungan-sambungan semua Yang tidak ada di multiple connector tadi Ini gue pisah Semuanya Lalu Ini ada USB stick Wireless Dari SanDisk Ini namanya SanDisk Connect Wireless Stick Ini berguna juga Buat gue Kalau misalnya Data di Mac Air gue tuh Kurang Untuk penyimpanannya Karena Mac Air gue tuh Kalau gak salah Cuma 128GB Tambah 128GB Lagi tadi Pakai USB Yang dicolokin ke Ultra Fit USB Ultra Fit Yang dicolokin ke Mac Air nya tadi Nah itu Mac Air juga gue pake Mac Air 2017 Dan kalau pake ini Nambah lagi 64GB nih Dan dia wireless Jadi gue gak perlu keluarin Dari kotaknya Dan gue bisa taro aja disini Oke Gue taro juga Yes Konektor Konektor Tempatnya semua Oke Sudah Kabel Ini juga dapet Dari Powerbank Rough Power Yang nanti akan kita Masukkan terakhir Mungkin Kabel Oke Lalu Sudah ya Hanya ini saja Oh satu lagi Internet Banking Nah jadi gue selalu bawa internet banking Kemana pun Dan gue orang yang gak suka Pake mobile banking Karena mobile banking itu Ada charge nya lagi Internet banking juga Lebih aman Tapi gak kena charge Plus transfer bisa lebih banyak Kalo pake Internet Banking Ini kabel Juga gue biasa Taro disini Terus ini ada Headset Nah ini headset juga Perlunya di luar Ini juga perlunya di luar Ini satu kotak Hanya ini saja Teman-teman Sekarang kita tutup Nah saya masih muat yang Jangan dipaksakan Atau USB sticks di luar Hmm Ya udah deh USB sticks nya gue keluarin Gak jadi ya USB sticks nya Karena gue mau ditaro Di tempat yang tadi Dia bilang Ini bisa buat naro USB nih Oke Siap Nanti kita pisahkan dulu ya Sudah USB sticks nya ada disitu Hmm Ini kayaknya Ini bisa masuk Yes Pas Oke Oke Ini udah di kotaknya Nanti kita tentukan Dia mau masuk kemana Lalu Selanjutnya ada Ini ada Adapter ya Untuk colokan Ini dari Baseus Model number nya BSEU910 Dan ini bener-bener Bener-bener guna banget Ini bisa buat ngecek Macbook R gue Macbook R 2017 gue Untuk ngecas Handphone juga Ini kenceng banget juga Karena dia sudah Disini tulisannya itu Output nya itu 5V 6A 6A maksimal Dan sudah 45W Plus ada yang 60W Jadi ini bener-bener Cukup untuk Ngecas Macbook R Walaupun gue belum pernah Coba untuk Macbook Pro Yang terbaru Tapi kayaknya ini juga Kuat Karena dia ada USB-C nya juga Nah ini USB-C nya itu Bisa buat Ngecas Tanpa Ini juga ya Tanpa ribet Karena Lo tinggal colokin aja Kayak ini Ini sambungan USB-C ke MacSafe Gue bisa colok kesini Terus gitu Gue bisa langsung colok Ke Macbook gue Tuh Ini bata gue Taruh di Kompartemen yang Keempat Gue taruh di Kompartemen Keempat ya Disini ya Kempat Disini Terus kabel pendeknya Juga gue taruh disini Ini juga sama Dari Baseus Dan dia 5A plus Ini juga kenceng banget Kalau mau transfer data Atau mau ngecas Ini kenceng banget Warnanya ungu Luarnya Nah Headphone Ini dari AKG Dan ini dapet gratisan Dari Samsung S8 Dapet bonus sih Sebenernya gak gratis juga Beli Samsung S8 Dapet ini Dan gue suka banget ini Suara udah cukup banget kok Gak usah beli yang mahal Kalau yang gratisan Iya gak Lalu Ini ada Kabel 2 Plus power bank Ini kabelnya USB-C Dari USB-A Dan dia juga ada Micro USB-nya juga Jadi bisa ke micro USB Atau ke USB-C Dan ini panjangnya 2 meter Dari Baseus juga Gue cinta banget Produk-produknya Baseus Itu bener-bener inovatif ya Dan Disini Ini biasanya Kalau misalnya gue Ngecas Handphone Tapi Mau sambil Bawa-bawa power bank Nah Biasanya gue Cantolin begini nih Sambil gue Megang handphonenya Tapi kalau misalnya Kabel yang panjang ini Kalau misalnya gue lagi Pake Colokan yang Adapter ini Nah Biasanya gue Colok kayak gini Nah Jadi ini biasanya Kalau misalnya gue Di restoran Atau di mall Atau di mana Dimana gue juga Mau tetep Pake handphonenya Atau gak Handphonenya Di restoran ke meja Gue pake yang panjang Oke Sekarang kita masukin dulu Ini 2 kabelnya Ini USB-C Ke MagSafe 2 Lalu yang ini Ada power bank Dari Rav Power Ini bener-bener Powerful banget Ini Rav Power Model PB095 Dia itu Kapasitasnya 20.100 mAh Per 72 36 Watt Dia ada Inputnya itu ada 3 USB-C Micro USB Sama USB-A Dan dia bisa Buat ngecas laptop Laptop gue tuh 1-2 kali Dari 0-0 Sampai penuh Itu bisa pake 1 power bank Ini Kalau misalnya Dia penuh ya Kapasitas dayanya Ini oke banget lah Makanya gue Beli MacBook Air 2017 Salah satunya Karena dia bisa Diisi pake ini juga Dan ini juga Bisa buat ngisi MacBook Pro Saya tau gue Gitu Nah ini kita Masukin ya Semuanya sudah masuk Sudah Oke Sama Power bank juga Di tempat yang Sama Mungkin Tidak deh Power bank di tempat yang lain Nah ini aja yang Di depan Oke Karena dia buat ngecharge Cepet aja Ada lagi yang lain Tidak Oke Power bank Kita isi di slot Pertama aja Karena ini Lumayan harus diamankan Dan dia untuk ngecharge laptop juga Jadi kita taruh di slot yang pertama saja Oke disini baru laptop Ini masih ada satu Ada dua tempat lagi ya Oke lanjut Sekarang kita mengisi di slot selanjutnya dulu Slot yang lain Slot ketiga Slot ketiga ini Sekarang kita isi pulpen dulu deh Yang gampang-gampang aja dulu deh Pulpen Satu Dua Satu gue ini pulpen pake dari Candy Satu lagi dari Zebra Candy dan dari Zebra Kenapa gue bawa dua Karena takutnya misalnya gue Satu habis Gue punya cadangan Kalo misalnya gue lupa Sekarang USB sticknya gue taruh disini Nah Pas banget nih Gara-gara ada pulpennya Jadi USB sticknya ketahan Dia gak gampang Slip Oke Selanjutnya Ini Apalagi nih Ini sama Dari Baseus lagi Teman-teman Ini Untuk adapter Travel charger ya Jadi dia ada tiga Ada colokan yang Untuk di Euro Colokan dua gini Terus ada colokan untuk di Australia atau US Terus juga ada colokan Untuk di UK Ini yang colokan tiga Dan dia ada colokan juga yang Dua nih Ini bener-bener inovatif banget nih Tuh ini bisa miringin juga Baseus tuh mantap lah Nah ini Nah ini colokan kita nyoloknya juga bisa dari berbagai macam jenis colokan ya Mungkin bisa kelihatan disini Nah Terus kita bisa jadi banyak colokan yang lain Hanya diputer aja nih kayak Inovatif banget gitu Diputer Yang lain tuh pake slot-slot kayak gitu Dan bentuknya tuh lebih gede dari ini Dan ini inovatif banget menurut gue Dan dia specialnya lagi Ini ada 2,4 Ampere Colokan USB ada dua Dua-duanya 2,4 Ampere Ini bakal gue taro di Depan Di slot ke Satu dua tiga empat Slot keempat Di tempat yang sama-sama colokan tadi Oke Sudah ini Kita tolongin disini ya Sorry Tadi kita ambil Lihat ya Disini nih Colokan Colokan Oke Masukkan Nah Sekarang Gue bakal masukin barang yang menjadi alasan Kenapa gue ganti tas nih Karena di tas yang sebelumnya tuh gak bisa masuk barang itu Jadi gue harus ganti tas nih pake yang ini Nah ini dia barangnya Barang untuk bikin konten Yaitu dari Rode Rode Video Mic Ini gue baru banget beli Dan ini nabungnya berbulan-bulan Jadi gue sayang banget sama barang ini Karena ini mikrofon yang bisa gue buat liputan Gue bisa buat Bikin podcast Gue bisa buat apa aja deh Ini shotgun mic juga gitu kan Dan dia bisa disetting semuanya Minus 20 dan lain-lain Dan gue bakal bikin ulasan khusus buat ini Karena bakal panjang kalo gue ngulas ini Tapi intinya Ini tuh kayak Swiss Army nya mikrofon gitu Jadi gue bisa untuk interview orang Gue bisa bikin podcast dan lain-lain Pake ini Lalu disini di kotaknya Ini gue kotaknya pake kotak buat Nintendo Switch sebenernya Tapi gue pake buat Rode Gitu Karena panjangnya ya mirip-mirip lah Terus ini ada wind filter Dari aksesorisnya Zoom H4n Ini gue ambil ininya Dan ternyata fit sama ini Terus ini juga ada dari Lumin Ini untuk bluetooth audio receiver Ini sebenernya buat muterin bluetooth di radio mobil Tapi gue pake buat Ngedengerin speaker dan segala macem Connect bisa pake itu Ini ada kabel dari Rode Itu dari USB ke USB-C Jadi ini bisa connect ke laptop Dia juga bisa connect ke kamera Pake kabel ini Ke kamera juga bisa Ke handphone juga bisa Ke mana-mana bisa deh Pokoknya ini bisa semuanya deh Dan gue lagi pesen Untuk kabel yang VXLR Jadi ini bisa ke XLR juga Nah ini USB-C ke USB-C Dari Rav Power Tadi powerbank ini dapet gratis Jadi kalo kita beli powerbank itu Kita dapet USB-C to USB-C Sama USB-C to micro USB Jadi dapet dua-duanya Nah kalo ini cuman Splitter aja Jadi gue bisa nge-splitter suara audio Sama suara rekaman Jadi bisa sambil denger segala macem Splitternya pake ini Nah ini masuk semuanya di satu kotak ini Masukin dulu ya Nah ini juga gue ada satu kantong lagi Yang tahan air ya Jadi biar lebih aman Untuk naruh ininya Walaupun ini sebenernya udah tahan air sih Cuman ya Agar lebih aman aja Orangnya kadang insecure gitu Kurang ngerasa aman Kalo ada barang yang ditabung Terus Tabungnya lama Dan lumayan harganya Terus takutnya rusak Jadi gitu Oke Semuanya Disini Sip Yang rada gue gak sukanya nih Dia suka Putus putus tuh Bulu-bulunya Oke Satu box ini Nanti kita masukin ya Gue mau review lagi dulu deh Gue mau ngulas lagi dulu Nah ini dari Saramonic Namanya Saramonic Smart Mixer disini Ini juga bisa connect ke handphone IOS atau Android Sama cuman yang A Ini gue pake Untuk nginterview orang Makanya gue combine Gue padukan Dengan Mikrofon dari Rode Ini mikrofon Smart Lavaliernya Rode Ini gue dapet Dari pembelian Rode Filmmaker Kit Jadi dapetnya ini Ini juga dia udah ada Bulu-bulunya juga Nah Jadi Kalo misalnya Gue mau interview orang Gue bisa pake itu Kan gue langsung sodorin gitu Pake Rode Video NTG Tapi kalo misalnya Gue pengen Bikin podcast berdua Nah Ini bisa pake ini Jadi gue bener-bener bisa portable banget nih Gara-gara dua barang ini Ini gue bisa connectin Karena dia ada dua colokan Ada input satu Sama input dua Ini Input satu Input dua Gitu Dan gue juga bisa monitor suara Dari sini Itu juga bisa buat monitor suara Kalo kita colokinnya Pake USB Dan kita monitornya pake Audionya Gitu Disini juga ada kabel-kabel yang lain ya temen-temen Ini ada kabel aux Ini ada kabel untuk Extender ya Untuk memperpanjang Kabel aux Disini ada kabel Splitter Tapi bukan untuk nge-split Suara sama Apa namanya Recording Tapi ini buat nge-split Jadi dua Headphone Jadi nanti kalo misalnya Narasumber gue pengen dengerin Apa Pengen ini juga Bisa pake ini Bisa pengen dengerin juga Pas suaranya dia ngomong Ini sambungan ke IOS-nya Ini sambungan ke Android-nya Terus ini Mikrofon Clip-on juga Jadi Disini ada dua Clip-on Yang ini dari Rode Kalo yang ini gue gak tau Merk apa Beli Murah Pokoknya kalo gak salah 30 30-60 ribu lah Di Tokopedia Sama ini juga Dapet dari Smart Mixer-nya Ini dari Mini XLR ke XLR Gitu Oke Kita masukin lagi dulu Nah lalu Ini gue bawa 2 baterai Ini baterainya A9 Karena smart mixer ini dia pake baterai A9 Sedangkan kalau yang itu dia baterainya udah built in ya Jadi gak perlu di Pake baterai celangan lagi Dan bisa di charge dan tahan lama 30 jam Mantep banget tuh video make NTG Barang baru jadi gue bangga-banggain Terus disini juga ada 2 microphone juga yang bisa disorok Disini Jadi gue bisa Kalau gue gak mau pake yang clip on Ya gue bisa pake yang kayak gini nih Untuk ngarahin ke kanan dan ke kiri Gue taro disini Oke Terus disini ada Konektor Nah ini konektor Nah ini untuk Ditaruh di atasnya jadi kita bisa Nambahin lagi konektor ke yang lain Oke Sekarang kita masukin barang ini Kita tutup dulu Ini udah lumayan penuh nih Ya udah lumayan berat sedikit Tapi gak berat-berat amat lah Kita bakal masukin 2 ini Di dalam Suatu yang ke 3 Nah ini bakal susah Ini bakal susah Karena untuk masukin kesini Udah makin padet dan di blocknya udah ada barang lagi Jadi kita coba Dan ini ada stripnya Gue bakal pasangin karabiner Biar nanti gue kalau mau ngangkat lagi Ngambil lagi dari sini Keluarin gampang Oke so kita masukin nih Nah ini kayaknya USB Gue gak jadi taro disini ya temen-temen Ini kan gue taro disini Jadi gue gak jadi taro disini Gue bakal taro di kotak yang tadi lagi Balik lagi bakal di kotak yang Oke karena keliatannya gak muat Karena kalau dia gak masuk banget Nanti Yang road NTG nya Gak bakal pas buat dimasukin Oke satu barang udah masuk ya Oke sudah Satu lagi Sip Sekarang kita tutup Ya sudah masuk Sudah lebih berat lagi Dan flash disk ini Jadinya gue bakal taro disini Tetep karena tadi Takutnya pas Narik susah Dan ketekan juga Daripada ngalangin Udah lah gue taro disini aja Oke kembali lagi ya Ketempatnya Oke emang dia Harus ditempatkan disitu Dan dia tidak mau dipindahkan Dia tidak mau digusur gitu Oke kalau gak gusur orang Ya tiap dulu Dia mau digusur apa enggak Kan gak enak Ini gak nyedir siapa-siapa ya Oke ini Sudah kita masukkan lagi Nah Sekarang ada mouse Ini mouse gue dari Logitech juga Ini MX Anywhere 2S Dan ini bener-bener bagus banget Karena dia bisa connect ke tiga alat Dalam satu waktu Tiga alat Eh Ya tiga alat dalam satu waktu Kalau misalnya kita pakai software lagi Kita pakai perangkat lunak lagi ya teman-teman Tapi dia bisa di switch gitu Mau ke satu, ke dua, atau ke tiga Pakai bluetooth bisa Pakai colokan dongle-nya juga bisa Ini dapet Dan ini kecil Dan enak banget deh Kalau mau dipakai Bener-bener enak Saya masukkan ke sarungnya Oke Lalu ini ada USB-C konektor Dari Ugreen Ini Bener-bener Banyak juga ya Untuk memperbanyak Colokan kita Dari USB-nya ada tiga Terus ada HDMP Ada PGA Ada colokan LAN juga Ada Micro SD dan SD card Terus juga ada USB-C Jadi dari USB-C bisa ke USB-C lagi Lengkap Gue taruh disini juga Ini Kotak sarungnya gue beli Namanya VTEC Ini juga bagus Karena dia bisa buat Makan air Gue taruh lagi disini Oke Lalu barang yang lainnya Ini ada dari Tadi Blift Road Video Mint NTG Juga kita dapet ini Bisa di slide Ini Hot shoe Cold shoe lah ya Untuk bisa Mengkonekkan ini Dengan dia Kalau misalnya Mau ditaruh distance Segala macem Bisa ditaruh disini Monitor di atas kamera Dan lain-lain Nah Terus gue juga ada GorillaPod Dari Joby Yang ininya Gue dapet Dari ini ya Saramonic Smart Mixer Tadi Jadi atasnya ini Untuk phone holder Gue dapet dari Saramonic Terus gue combine Sama si Joby Dan ini juga Dia bisa dicopet gitu Jadi kalau mau yang simple Bisa pakai ini Kalau misalnya Enggak gitu Ini pinnya beda sih Dia pinnya lebih gede Dan gue suka Kalau gak salah Ini bisa di combine Sama ini deh Yes Dan bisa Ini percobaan pertama gue Wih Asik Jadi gak usah Beli stand lagi nih Padahal udah ada Wishlist Oke Berarti Tidak perlu Beli stand lagi Karena disini Sudah ada Sudah Joby Sama ada tumbler Ini tumbler juga Tumbler biasa aja Guys 60 ribuan Kayaknya harganya Cuman udah ada Untuk termosnya juga Ini 500ml Ya lumayan lah Buat dibawa kemana-mana Ini bisa Oke Ada lagunya Heartlogic juga Oke Sekarang kita masukin lagi Ini slot yang kosong Sepertinya tinggal slot ke tengah Karena slot 3 Sudah bener-bener Blokade ya Sama dua mikrofon tadi Oke Ini kita masukin di Ini dulu deh Yang suara lebih tebal Kita masukin disini Yes Untungnya mal Oke Ini kita masukin disini Oke Yang ini Ini tadi ada apa ya Kartu nama ya Yang ini Kita masukin di depan aja Kayaknya kamu mau memilih tempatmu disitu ya Oke Sudah Dompetnya susah untuk masuk lagi Dan kayaknya gak aman Kalau ditaruh di tempat yang gak Secure Gak ada dua Resleting Jadi Ini juga bisa di hide loh Resletingnya sebenernya Untuk masalah keamanan Satu nama juga penting banget Untuk dijaga Privasinya ya Teman-teman Nah ini dompet Gue bakal taruh Di kantong aja Soalnya kalau Dompet masih bisa di kantong Sudah semua Sekarang Tinggal masker Nah masker juga gue taruh di tempat Ini aja Kalau dipakai Tinggal langsung ambil Oke Yang dulu Sekarang Gorilla pot Itu dibuat Alhamdulillah Muat sebenernya Teman-teman Sekarang Botol minum Karena lebih baik menggunakan tangan kanan ya Untuk minum Terus kita Sisa Ya Oke Terus Ini dia Satu lagi Di samping Oke Ini Kita lipat lagi Oke Teman-teman Sudah semua Sudah masuk semua Kecilan dulu Yes Ini Gak berat-berat banget sih Sebenernya Biasa aja Cuman ya Gak ringan juga Mungkin kalau kamu biasa Bawa tas yang Gak berat Ya Ini lumayan berat Tapi kalau kamu biasa Bawa barang sebanyak itu Ya Cukup kok nih barangnya Ntar aku jumlahin juga deh Di website Bakal ada juga Keterangannya Berapa ini beratnya Dan bakal kita timbang ya Jadi biar lebih Lengkap Teman-teman juga tau Beratnya berapa Kuat apa gak bawanya Cuman intinya ini Semuanya udah lengkap sih Barang-barang yang aku mau Cuman ada satu lagi sih Yang belum masuk Mungkin Night pillow Tapi itu gak terlalu penting Dan kayaknya gak akan masuk juga Tapi intinya kayak gitu Ini Semua isi yang ada di tas aku Teman-teman Dan ini aku Gunain Untuk Satu Kerja bisa Kedua Untuk Bikin konten Dimana aja Dan kapan aja Karena itu penting banget Karena itu penting banget Sekarang Dimana Oh Mau jalan-jalan kemana Mau nge shoot up Dan lain-lain Dan inget ya Ini gimana Ber Kameranya dari tadi Belum dibahas Aku pake kamera handphone Jadi aku pake kamera gawai Tidak memakai kamera Ada SLR Atau kamera camcorder Yang kayak di studio Yang sekarang lagi aku pake ini Karena kamera handphone itu Sebenernya udah cukup Menurutku Untuk ngerekam Ini pun Kita ngerekam dari atas nih Ini pake kamera handphone Samsung S8 Dan itu Handphone yang aku pake sekarang Jadi untuk kamu juga Yang pengen Jadi konten kreator Menurutku Gak harus beli DSLR Gak harus beli camcorder Karena Ya sekarang Kalo kita liat Mirrorless atau segala macem Dengan kamera ini Sebenernya kualitasnya sama aja kok Yang penting gimana kreatifitas Kamu dalam membuat konten Oke Segitu konten aku Tentang isi tasku Di task calibreku ini Yang aku sayangi sekali Dan terima kasih banget Buat temen-temen yang suka Video ini Bisa tolong like Dan kalo gak suka Dislike aja Tapi kasih komen ya Kenapa kamu gak suka Jadi kita bisa lebih Diimprove lagi nih Untuk membuat konten-konten Kedepannya Dan jangan lupa Di-share ke temen-temen yang lain Dibagikan Agar temen-temen yang lain Juga mungkin bisa jadi inspirasi Dan kalo kamu punya ide Atau saran Atau apapun Untuk kayak Ben Kayak bisa ditambahin ini Atau dikurangin ini Boleh tolong Ditaruh di kolom komentar ya Oke Terima kasih banyak temen-temen See you Assalamualaikum Terima kasih telah menonton